Ada sebuah rumput raksasa dengan serat begitu kuat, hingga bisa lebih keras daripada baja. Dan diam-diam, tanaman ini sedang mengubah industri modern. Bisakah Anda menebak apa itu? Banyak orang menyebutnya baja hijau alam, bambu. Dari barang sekali pakai seperti sumpit, sedotan dan sikat gigi, hingga bahan lantai, furnitur dan bahkan material bangunan, bambu perlahan menggantikan kayu dan plastik. Berkat pertumbuhannya yang sangat cepat, proses pengolahan yang mudah, dan sifatnya yang ramah lingkungan. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan itu untuk melihat bagaimana sebatang rumput dapat mencapai apa yang dicari seluruh industri material selama puluhan tahun. Kekuatan, Keterjangkauan, Keindahan, dan Keberlanjutan Dipandang sebagai emas hijau pertanian berkelanjutan, bambu ternyata tidak mudah dipanen dalam skala besar. Tiga seperti ladang industri yang datar, sebagian besar bambu tumbuh di lereng curam dan tanah berbatu di mana mesin sulit menjangkau. Di tempat-tempat seperti ini, para petani masih mengandalkan teknik tradisional. Setiap batang dipotong menggunakan bilah melengkung yang sangat tajam. Ditusukkan ke pangkau, lalu batangnya ditekan hingga patah. Terima kasih telah menonton! Dari hutan bambu, hasil panen dibawa ke stasiun penyortiran. Tempat perjalanan industrinya benar-benar dimulai. Pekerja terlatih dapat mendeteksi detail halus seperti retakan kecil, ruas yang tidak normal, atau tanda-tanda jamur yang tidak terdeteksi mesin. Satu keputusan yang salah bisa membuat satu batch ditolak. Menariknya, banyak pabrik kini mengikuti standar inspeksi yang diperkenalkan oleh mitra impor dari Amerika Serikat, terutama untuk sedotan dan produk dapur. Sebelum bambu bisa diproses, ada tahap penting yang jarang terlihat. Batang bambu dipanaskan di atas api terbuka atau tungku uap untuk mengeluarkan minyak alami, membunuh jamur, dan memperkuat seratnya. Setelah itu, bambu direndam dalam air bersih atau larutan garam mineral selama beberapa hari. Rendaman ini menghilangkan gula alami yang bisa menarik serangga, serta membuat batang lebih tahan lama. Produk sederhana ini membutuhkan ketepatan tinggi. Mesin pemotong khusus bekerja layaknya pisau bedah industri. Batang bambu masuk melalui konveyor, dijepit, dan dipotong oleh deretan pisau berputar cepat menjadi potongan seragam hingga milimeter. Beberapa pabrik menggunakan sensor ketahanan yang otomatis menyesuaikan ritme pemotongan saat pisau bertemu ruas keras bambu. Di pabrik, bambu dipotong menggunakan mesin khusus yang mampu membelahnya menjadi beberapa bagian sekaligus. Batang masuk melalui konveyor, dijepit kuat, lalu deretan pisau berputar memotongnya dalam satu gerakan cepat dan presisi. Serbuk hasil pemotongan dikumpulkan dan diolah kembali menjadi biomasa. Batang bambu berdiameter besar pertama-tama dipotong menjadi bilah panjang seukuran calon sumpit. Setelah itu, bilah-bilah ini masuk ke mesin pemotong kedua yang membaginya menjadi stik kecil dengan ukuran presisi. Dari satu batang bambu besar, ratusan calon sumpit lahir dalam hitungan detik siap masuk ke tahap pengeringan dan penghalusan. Jalan sumpit yang masih kasar masuk ke mesin penghalus otomatis. Sistem penamplasan otomatis menggunakan drum. Drum berputar dilapisi kertas ambas untuk memastikan setiap sisi halus panpa serat liar. Sumpit masuk ke ruang pengering bersuhu 70 hingga 90 derajat Celcius. Menghilangkan kadar air terakhir tanpa menyebabkan retak sensor kelembapan otomatis menghentikan pemanasan saat kondisi ideal tercapai. Setelah lolos inspeksi, sumpit yang sudah berpasangan masuk ke mesin pengemas otomatis. Setiap pasangan dibungkus rapi menggunakan kertas atau film biodegradable. Lalu disegel dan ditata dalam kotak pengiriman. Dalam hitungan menit, ribuan sumpit siap didistribusikan ke pasar. Setelah sumpit selesai diproduksi, jalur berikutnya membawa kita ke proses pembuatan sendok bambu yang membutuhkan ketelitian lebih tinggi dan bentuk yang jauh lebih kompleks. Produk yang bisa dipakai berulang kali membutuhkan tingkat ketelitian lebih tinggi. Mesin CNC diprogram sesuai desain panjang, ketebalan, lengkungan, dan sudut. Bambu dijepit secara hidraulik. Kemudian dipotong dengan pisau paduan berpresisi. Beberapa mesin langsung melakukan pengamplasan kasar setelah pemotongan. Dram pengamplas berlilit amplas industri dan inti karet menyesuaikan tekanan untuk menghasilkan permukaan mulus. Koda kain berkecepatan tinggi memberikan sentuhan akhir hingga permukaan terasa sehalus baja yang dipoles. Pada tahap akhir, sendok yang sudah selesai dibuat masuk ke lini pengemasan. Beberapa jenis dikemas perpasang bersama garpu, dibungkus rapi dalam kantong biodegradable. Sementara itu, varian lainnya ditata dan dikemas dalam satu paket berisi beberapa pasang sekaligus untuk kebutuhan restoran atau penjualan grosir. Semua kemasan disegel rapat dan siap dikirim. Setelah proses sendok selesai, kita beralih ke produk bambu lain yang tak kalah populer. Sedotan yang membutuhkan teknik pembentukan lubang dan finishing jauh lebih presisi. Lubang untuk sedotan atau penanaman bulu sikat dibuat dengan siensi mini. Beberapa langkah seperti penanaman bulu sikat atau pemulatan ujung sedotan masih dilakukan manual oleh pekerja ahli. Gagang sikat gigi bambu yang sudah dibentuk masuk ke stasiun pemasangan bulu. Mesin kecil berpresisi tinggi mengebor lubang-lubang mikro di kepala sikat. Setelah itu, bundel bulu halus dimasukkan satu persatu menggunakan alat penanam khusus yang menarik dan mengunci bulu ke dalam lubang. Beberapa bagian masih dilakukan manual oleh pekerja terampil untuk memastikan setiap bulu tertanam kuat dan merata. Setelah rangkaian produk bambu padat selesai, kita berpindah ke jalur yang berbeda sama sekali. Jalur ini sangat berbeda karena bambu diolah menjadi pulp. Pencacahan mesin penghancur baja menggiling bambu menjadi serat selulosa. Enzim biologis dan panas memecah lignin menghasilkan pulp berserat kuat dan bersih. Pemutihan ramah lingkungan Menggunakan oksigen dan hidrogen peroksida, bukan klorin. Pembentukan lembaran Pulp basah dialirkan ke sabuk jaring. Air disedot keluar melalui pompa vakum. Drum pemanas besar mengeringkan kertas hingga rata dan seragam. Hasilnya adalah kertas biodegradable berkualitas tinggi, alternatif bagi industri kertas yang dikenal boros sumber daya. Setelah lembaran kertas dan tisu bambu selesai diproduksi, keduanya masuk ke lini pengemasan otomatis. Kertas bambu digulung atau dipotong menjadi lembaran, Lalu dibungkus rapat dengan film biodegradable sebelum ditata dalam kotak. Sementara itu, tisu bambu dilipat berlapis-lapis, dimasukkan ke dalam kemasan lembut yang disegel higienis. Dalam hitungan menit. Ribuan produk kertas ramah lingkungan siap dikirim ke pasar. Setelah bahan kertas selesai diproduksi, kita berpindah ke tahap yang lebih berat. Mengolah bambu menjadi panel lantai yang kuat dan tahan lama. Pada tahap ini, bambu menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Batang dibelah dikupas dan dikeringkan. Serat ditekan pada suhu dan tekanan tinggi. Menyatukan struktur dengan resin alami bambu tanpa lem kimia. Panel padat yang keluar memiliki kekuatan mirip kayu. Panel padat yang keluar memiliki kekuatan mirip kayu solid. Mesin CNC memotong panel menjadi komponen furnitur atau lantai dengan presisi sensor koordinat. Bambu tidak lagi hanya pengganti. Ia telah menjadi fondasi material tahan lama untuk masa depan berkelanjutan. Bambu telah membuktikan bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa beradaptasi dengan kebutuhan produksi modern. Terima kasih telah menonton!